Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Apa yang telah kita perbuat Apa yang telah kita tanam Adalah sebuah usaha untuk mendapatkan Nilai dan makna dari sebuah perjalanan Perjalanan dari sebuah usaha Yang akan membuat kita Menyelam ke dasar pengetahuan Yang tersembunyi Sebuah batu memang sangatlah keras Tetapi bukan berarti tidak bisa dipecahkan Teruslah berusaha Teruslah belajar Kamu pasti akan bisa memecahkan batu itu Dengan pikiranmu Kondisi tanaman ini adalah 14 hari setelah diberikan pupuk susulan yang pertama Figur tanamannya sudah jauh berbeda Sangat subur Daunnya sangat lebar Dan sangat kokoh Bahkan sudah mulai berbunga Daun-daun yang terserang keriting karena hama pun sudah mulai sembuh Ini tanaman yang dulu daunnya keriting bro Ini ya Daunnya masih ada Waktu itu kita atasi dengan insektisida demolis Sudah sembuh Daun ke atas sampai berbunga pun Daunnya halus dan membuka sempurna Hari ini kita akan mengedukasi rumus yang kedua Dalam merawat tanaman cabai Menyambut fase generatif tanaman Fase ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para petani Dimana tanaman mulai berbunga yang akan menjadi buah Walaupun dalam perjalanan sebuah tanaman pasti terjadi kendala Misalnya tanaman terserang jamur Jika tanaman sudah ada serangan jamur Maka pengandalannya menggunakan fungisida yang kontak Tetapi jika tanaman masih terkendali Bebas dari serangan jamur Maka kita harus melindungi tanaman dengan fungisida yang sistemik Fungisida kontak yang akan kita gunakan adalah ventra bro Seperti ini Bahan aktif klorotalonil 75% Dosisnya per tenggi 2 sendok Tetapi karena kita mau pakai Atau buat setengah tenggi Maka kita pakai 1 sendok saja bro Seperti ini Kita aduk sampai larut dulu Warnanya putih bro Langsung masuk ke tenggi Jadi bukan rekayasa Kemudian karena musim hujan Kita pakai perkat Spreader Setengah tutup saja Dan yang ketiga Nutrisinya Karena sudah masuk fase generatif Kita ganti pakai astonis Pakai satu tutup bro Untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim Terima kasih telah menonton! 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 Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan bro Dari atas Dan dari bawah daun fungisida kontak akan bekerja pada bagian tanaman yang terkena semprot saja dan tidak bisa menembus masuk ke dalam jaringan tanaman tetapi fungisida kontak akan sangat efektif membunuh jamur ketika langsung mengenai sasaran jos banget bro untuk pemumpukan susulan yang kedua kita pakai NPK mesti hijau komposisi 15 10 dan 20 untuk menyambut fase generatif tanaman yang sudah mulai berbunga kemasan satu kilo kemasan 25 dan juga ada kemasan 50 kilo hal ini juga yang paling sering ditanyakan sama teman-teman apakah tanaman capek bisa diberikan pupuk susulan di musim hujan dengan cara dikocorkan dan jawabannya adalah saya selalu memberikan pupuk susulan untuk tanaman capek dengan cara dikocorkan dengan memakai produk yang berkualitas aman dan tidak ada endapan ketika dilarutkan di dalam air untuk air 10 liter kita pakai setengah satu gelas saja Bro karena pupuk ini sangat tajam dan bagus sekali cukup setengah gelas kalau kemarin NPK yang 16-16 itu kan kita pakai satu gelas tetapi ini cukup setengah gelas saja Bro kemudian kita aduk sampai larut Bro kita siramkan ke tanaman Bro ya setiap polipek dua gelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati